Intro Kembali di Indonesia bicara pemirsa membahas mengenai wakil rakyat seharusnya merakyat Pak Solikin, Anda fokus dengan legislasi untuk ke depannya Legislasi seperti apa yang ideal untuk bisa merebut lagi kembali hati rakyat yang mulai tidak percaya dengan DPR? Yang pertama yang perlu dilakukan mendasar di DPR adalah tata kelola proses legislasinya Yang terkait dengan manajemen legislasi di DPR Karena di dalam tata tip dan undang-undang MD3 itu sudah disebutkan bahwa Untuk setiap pembahasan rancangan undang-undang itu hanya bisa dilakukan di 3 kali masa sidang Memang bisa diperpanjang Tapi DPR selalu tidak pernah berdisiplin dengan proses ini Kecuali untuk undang-undang KPK yang bisa 2 minggu selesai Intinya bahwa ada banyak undang-undang yang mandek pembahasannya ini harus dikelola lagi Yang kedua pembenahan internal itu juga harus diimbangi dengan perencanaan legislasi Perencanaan undang-undang yang realistis Kita selalu DPR mengalami kegagalan yang berulang Dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya Capaiannya tidak pernah mendekati dengan apa yang ditargetkan sendiri Ini yang menjadi persoalan juga Yang berarti mengindikasikan bahwa perencanaan itu tidak realistis dengan DPR Dan selalu mengedepankan perencanaan yang bumbastis gitu ya Saya mengambil satu yang positif dari pemerintahan Jokowi Dodo di awal di satu periode pertama ini Di Nawacita disebutkan bahwa pemerintah hanya akan mengusulkan setiap tahunnya Itu 20 rancangan undang-undang dalam prioritas tahunan Dan ini selalu konsisten Sejak 2015 sampai dengan 2019 kemarin Pemerintah selalu mengusulkan di bawah 20 rancangan undang-undang Dan pertanyaannya adalah DPR berani enggak mendeklarasikan bahwa dia Mereka akan mengusulkan rancangan undang-undang dalam prioritas tahunannya Itu dengan jumlah yang realistis Mungkin 20 atau bisa jadi di bawah itu Karena lagi-lagi kita tidak hanya bisa mengejar kuantitasnya Tapi kualitasnya juga dilihat DPR-PRD ini menggambarkan buruknya dua sisi itu Kualitas maupun kuantitasnya Kuantitasnya dari sisi jumlah kita bisa tahu Hanya sekitar 80 dari 189 yang direncanakan Kemudian kualitasnya kita juga bisa lihat nih Akhir PRD ini cukup membuktikan bahwa proses legislasinya bermasalah Soal kualitas ini Pak Solikin Apakah karena memang latar belakang dari anggota DPRD ini tidak menguasai betul atau seperti apa? Itu bisa jadi catatan juga soal kompetensi, soal kapasitas Tapi sebenarnya tidak bisa berdalih di belakang kapasitas dan kompetensi ini Ada staff ahli ya Betul, ada staff ahli yang menempel di anggota Ada staff ahli di fraksi, ada staff ahli di komisi Kemudian juga ada tim substansi yang ada di kesekjenan Ada perancang, ada penelit Jadi secara kelembagaan sebenarnya dukungan substansi itu sudah cukup Tinggal tadi disebutkan political willnya anggota DPRD itu bagaimana mereka bisa sungguh-sungguh menjalankan fungsi dalam membentuk undang-undang Untuk menjaga kualitas dan kuantitasnya itu Ini yang perlu dikedepankan Dan ke depan saya juga berharap bahwa partisipasi ini diubah polanya Jadi DPRD lebih membuka ruang bagi publik, bagi masyarakat Dan memberikan informasi yang utuh DPRD tidak hanya secara kelembagaan tapi secara individu anggota harus membuka ruang itu Saya bisa kasih contoh ketika Pak Suki Cahaya Purnama Ahok menjadi anggota DPR Dia membuat satu situs website pribadi yang isinya melaporkan kinerja-kinerja dia Melaporkan proses kerja, melaporkan memberikan dokumentasi yang itu cukup menarik Dan menurut saya bagian transparansi dan akuntabilitas wakil rakyat Bisa nggak DPR sekarang yang juga banyak milenial itu membuat satu Masing-masing membuat website sendiri Harusnya mudah ya Pak Sulikin Sangat mudah harusnya Karena dukungan administrasi, dukungan anggaran itu sudah cukup banyak Atau standby on call gitu Mas Adi Ya sebenarnya bukan zamannya Pak Suki Di DPD itu punya mekanisme Setiap anggota DPD itu setiap tahunnya ada reward and punishment Jadi siapa anggota DPD yang bekerjanya maksimal atau yang tidak Ini untuk mengantisipasi banyak anggota DPD itu yang tidak hadir dalam rapat-rapat Manismennya bentuknya seperti apa Mas? Misalnya sanksi kode etik dipanggil sama Dewan Kehormatan disanksi dan seterusnya Nah saya kira DPR harus punya mekanisme semacam ini Setiap tahun harus mempublikasi setiap profil anggota Dewan Apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang tidak dilakukan Ini penting sebenarnya untuk membentuk satu sistem yang transparan Kan tidak mungkin kita selalu berharap kepada DPR punya political will, punya kesadaran Itu kan faktor dari dalam Yang begitu berkelindan dengan kepentingan yang lainnya Tapi kalau sistemnya dibentuk Semua anggota DPR dipaksa untuk transparan Mempublikasikan semua aktivitasnya Saya kira semua anggota DPR yang hadir nantinya Secara terpaksa dalam tanda kutip pasti akan maksimal bekerja Selama ini sistemnya itu enggak ada Sistemnya enggak ada Ada anggarannya banyak ya Mas ya? Ada anggaran komunikasinya cukup besar ya? Banyak sekali Kalau ini dipaksa dengan sebuah sistem yang ada Tidak boleh tidak DPR pasti akan hadir dalam rapat harian Akan rajin datang dapat si paripurna Inilah yang saya kira saya bilang sejak awal Merubah mental model dan sistem politik yang ada DPR menjadi penting Perubahan itu harus dilembagakan Sekarang enggak bisa kita berhutbah harus kembali kepada anggota DPR masing-masing Ifda binapsik dan seterusnya enggak bisa Jadi sistem inilah yang harus memaksa Bahwa DPR harus semakin aktif, progresif Memperjuangkan semua agenda-agenda prioritas yang sudah diprogramkan sejak awal Sistem ini juga yang akan memaksa anggota DPR secara transparan Mempublikasikan semua apa yang sudah dilakukan dan yang tidak Ada harapan tidak kira-kira sistem ini akan dibentuk begitu? Ada harapan kalau kita ingin mengkonsolidasi demokrasi kita semakin maju Kecuali kita ingin demokrasi ini jalan tempat gitu ya Mau enggak partai politik yang ada saat ini berkompromi, bersekongkol untuk membuat sistem itu Sehingga ada reward and punishment-nya terhadap anggota Dewan yang siapa yang rajin Siapa yang tidak rajin ataupun yang sedang-sedang saja Ini kan kacau DPR, seakan-akan DPR yang ngomong itu Fahri sama Fadlizon Padahal banyak sekali Begitu banyak, seakan-akan hanya orang-orang itu saja isinya di DPR Ini saya kira satu kesatuan sistem politik yang ada di DPR memang harus mulai Ada perubahan sedikit dinamika tentang bagaimana pentingnya mereka ini Mempersonifikasikan dirinya sebagai wakil rakyat yang betul-betul bekerja Atau anggota DPR ini sudah terlena begitu karena ada ketua dan wakil yang cukup aktif untuk berbicara mewakili? Ya mungkin itu salah satunya, tapi di DPR itu kan ada-ada giom DPR itu hanya susah lima tahun sekali Yaitu menjelang pemilu, setelah itu empat tahunnya pensiun Jadi bebas dia mau hadir rapat oke, gak hadir rapat oke Jadi seakan-akan DPR ini kerjanya memang setiap setahun sekali Mengkonsolidasi kemenangannya untuk tiket di periode yang akan datang Ini kan ironi, mestinya DPR itu ya bukan hanya lima tahun sekali sibuknya Tapi selama lima tahun itu serius dan sibuk Dan bahkan kalau bisa gitu ya Ada kewajiban yang menentukan bahwa DPR setiap weekend itu wajib datang ke dapilnya Kalau di negara-negara maju kan begitu Senin sampai Kamis mereka di parlemen Mereka berdebat antar sesama teman yang beda fraksi Berdebat dengan pemerintah Tapi ketika weekend, Jumat, Sabtu, dan Minggu Mereka datang ke dapilnya Tempat mereka itu dipilih oleh rakyat Tanya kepentingan mereka itu apa Tanya aspirasinya mereka itu apa Tentang kemiskinan, tentang kesejahteraan, tentang perbaikan ekonomi Dan seterusnya Nah di kita gak begitu Ada reses misalnya Dilakukan selama empat kali dalam setahun Tapi banyak reses yang formalitas Ini yang saya kira penting Apa reses formalitas? Ya banyak yang tidak dilakukan resesnya itu Padahal anggarannya juga besar Ada yang cuma reses-resesan Datang makan-makan pulang foto-foto Sekedar untuk menggugurkan kewajiban dan bukti Jadi gak berkualitas pertemuan dengan rakyatnya Inilah yang kemudian membuat kenapa anggota DPR berjarak dengan rakyatnya Bahkan banyak rakyat yang merasa tidak diwakili oleh DPR yang bersangkutan gitu ya Ini diantara sekian banyak carut-marut yang mestinya Fola dalam sistem di DPR itu sudah mulai harus dirubah gitu Carut-marut ini juga akhirnya mempengaruhi proses legislasi tersebut ya Tadi soal pengelolaan sistem di DPR ini juga perlu didorong Kita sederhana saja Informasi legislasi di website DPR itu masih sangat terbatas sekali Dan itu kalau pengamatan saya Kita bandingkan dengan beberapa website DPRD itu cukup kalah gitu DPRD di beberapa provinsi itu cukup progresif dalam menginformasikan kinerja legislasinya Jadi kita dengan mudah bisa mendeteksi sampai di tahap mana rancangan undang-undang itu dibahas Kemudian dokumentasinya juga diberikan di dalam sistem itu Jadi selain perbaikan dari sisi anggota Maka sekjen bersama dengan pimpinan itu harus melakukan pembenahan sistem internal mereka Sistem dukungan teknis maupun dukungan keahlian Ini harus berjalan beriringan Bagaimana kerja-kerja anggota DPR itu terbantu dengan sistem yang dibangun oleh masing-masing DPR tadi Soal kedisiplinan ini juga menjadi penting Dan menarik sekali tadi Kalau misalkan soal kehadiran itu kita publikasikan saja Di publik bagaimana tingkat kehadiran anggota yang sangat minim Di paripurna juga bisa jadi tidak sampai dengan 50% Bahkan kalau dalam beberapa kali RDPU itu Yang hadir tidak sampai 10 orang dari 50 yang harus Absensi online mungkin ya? Atau streaming? Bahkan revisi undang-undang KPK yang hadir cuma 80 orang Itu persoalan yang serius gitu ya Berapa besar anggaran yang kita keluarkan untuk anggota DPR Tapi tidak diimbangi dengan kerja-kerja yang serius Yang memuaskan buat publik memenuhi kepentingan umum Mumpung saya lagi ingat April, DPR itu punya cara untuk forum Misalnya yang hadir tanda tangan itu lebih dari 50% Tapi di ruangan kosong Jadi yang dihitung adalah tanda tangannya Bukan siapa yang hadir Tanda tangan itu lah yang dianggap sebagai forum gitu Ini yang saya kira banyak akal-akalan Jadi yang dihitung mestinya yang di ruangan Bukan tanda tangannya Karena yang ada tantangan itu bisa siapa aja sih sebenarnya Dan 2019 ya Mas Adi bisa saja ditar tanganin orang Atau mungkin bisa diganti dengan fingerprint yang mungkin terhubung dengan online Betul, betul Itu teknologi yang harus kita rubah ke depannya Eh sistem lagi-lagi kembali ke sistem Saya pikir teknologi sudah cukup banyak Teknologi dan informasi, sistem informasi sudah cukup banyak Tinggal bagaimana DPR dan set-gen DPR itu menyiapkan sistem itu Yang membantu masyarakat, membantu DPR dalam kerja-kerja legislasi ke depan Baik, kita masih punya satu segmen lagi Mas Adi Pasolikin untuk membahas tema kita pada malam hari ini Namun kita jeda terlebih dahulu pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!